Anin Nabi SAW ujar beliau, Nabi SAW bersabda Innallaha aja wajalla, sesungguhnya Allah aja wajalla yakbalu taubat al-abdi, menerima taubatnya seorang hamba malam yugorgir, sebelum sampai ke tenggorokannya makanya bilanya orang anak meninggal dunia orang tua, orang tua kita seorangan apalagi kita lah, kita-kita sendiri, ya kita aja lagi kan jangan mengharap orang lain supaya mentalkinkan orang yang handak meninggal dunia sebelum dia mengucap la ilaha illallah maka disuruh si din dulu mengucap astagfirullahaladzim rajin di masyarakat ini la ilaha illallah aja bagus kan itu, bagus benar itu, itu kunci cuman itu password masuk surga nah, ada lagi password wah ini ngarangnya password lah nah, password paham ya, kalau lah kira-kira password karena salah pengertian ada nomba takun ustad jar guru jar apa jar guru apa hukumnya menggeluti dunia maya jar jar-jar gurunya haram hukumnya lain gurunya itu, lain yang itu maksud ulun ininya lain bebinian sanggan gurunya kan maya itu bebinian lah, lain bebinian lakian makinnya itu haram lagi jar-jar gurunya LGBT itu haram ya gurunya maksud ulun gurunya lain lakian bebinian lainnya kadha bujud kadha, mau kadha bujud itu berarti setan orang anjar gurunya nah, gurunya kadha paham apa itu dunia maya iyalah, nah kadha paham gurunya diharamakan gurunya semuanya nah, apa maksudnya ya artinya jangan sampai memahami agama itu hanya memahami teksteknya saja tapi dipahami juga maksud-maksud-maksudnya nah, maksud-maksud inilah perlu pendalaman muntek itu sekali mendengar aja kita tahu sudah nah, itu maksudnya yugorgir yugorgir, yugorgir ini tenggorokan orang hendak meninggal itu yang normal lah orang hendak meninggal tekukan yang terakhir itu sidin meninggal jadi lamunnya sidin sudah berpesan ikam jangan kemana-mana lagi lawan anak bapadah muntekawan yang anak itu jangan lagi berjauh ya, meskipun kadang-kadang ada yang salah dua hari kemudian hanya meninggal disuruh sidin jangan kemana-mana ikam jangan ditinggalkan karena orang hendak meninggal itu sudah dekat maka saat itu kita membimbing beliau mengucapkan astagfirullahaladzim amun masih singkat kawah astagfirullahaladzim wa'atubu ilahi astagfirullahaladzim wa'atubu ilahi astagfirullahaladzim wa'atubu ilahi ya Allah aku meminta ampun kepada engkau wa'atubu ilahi dan bertobat kepada engkau tobat itu artinya kembali kepada engkau sudah bila itu sudah kita rasa-rasam bagi sidin beberapa kali sidin sidin kera kawah juga lagi mengingatakan ambah ribah yang sudah jadi kita lapaskan aja lapaskan teknya itu sidin umpati selesai ambah itu hanya kita rajimkan dengan kalimat la ilaha ilallah nah ini pintu ke dalam agar sidin masuk surga lawan amun kawah kada singgah lagi singgahkan neraka dulunya masuk surga nah minta ampun maksudnya kalau-kalau kada sempat minta ampun karena setiap kita wajib hukumnya minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sunat mengikuti sunnah rasulullah seratus kali kita membaca istikbar setiap hari kita bagi dalam sehari habis sembahyang 20 kali astagfirullahal ajim